Tahu gak sih, kalau jenusan aktuaria menjadi salah satu jenusan yang memiliki banyak peminat, tapi agak sulit untuk masuk ke jenisan tersebut karena kuota yang disediakan itu terbatas. Mengutip dari data penerimaan mahasiswa di Departemen Aktuaria ITS, di tahun 2018 ada sekitar 60 orang yang berhasil lolos untuk masuk ke Departemen Aktuaria ITS dari sekitar 2.500 sampai 3.500 pendaftar di tahun 2018 tersebut. Di tahun 2019 ada sekitar 80 orang yang berhasil lolos untuk masuk ke Departemen Aktuaria ITS, padahal di tahun tersebut ada sekitar 1.500 sampai 2.500 pendaftar. Dan di tahun 2023 ini ada sekitar 120 orang yang berhasil lolos dari 2.000 ke 2.000. Wih, persaingan untuk masuk ke Departemen Aktuaria ini kayaknya ketak banget ya. Tapi penelitian beliau jangan berkecil hati dulu, karena kami sudah menyiapkan 2 muah golden tiket untuk 2 tim terbaik dari jenjang SMA. Dan golden tiket ini berupa free entry test untuk masuk ke Departemen Aktuaria ITS. Jadi sangat tentu menunggu kamu masih berlomba-lomba, masih bersusah payah untuk masuk ke Departemen Aktuaria ITS. Kamu udah tinggal duduk santai aja nih. Kamu sudah punya fast track. Tunggu apa lagi? Yaitu segera daftarkan tim kamu untuk mengikuti event ASPO dan jedai dua ASPO yang akan kami selenggarakan di bulan Desember tahun 2023 ini di Departemen Aktuaria ITS. Semoga berhenti! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!